Halo, perkenalkan saya dengan Peri Min Sifsiang sampai Maghrib nanti. Nama saya Nugi, kita di sini akan mengadakan kita akan membahas hal yang menarik di yang amat spesial ini tanggal 17 Mei. Orang mengenal dengan hari buku nasional. Peri Plus Bookstore atau store di Tokopedia. Dengan diskon up to 9.000.000. Masuk pengiriman buat go send. Nah, hari ini persis di hari Selasa. Kita akan membahas sebuah tema tentang merengkuh yang nyata ala astoa. Sebelah saya ada Mbak Puspa. 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 Mansif. Mbak Puspa. Sebelum kita mulai. Saya mau merasa bahagia. Nah, Puspa. Pus, kamu merasa bahagia nggak hari ini? Bahagia, Mas Mbak. Kamu pantas bahagia. Pantas bahagia kamu nih. Pantas. Pantas. Pengendalian diri. Pantas. Yang itu adalah. Kita memilih. Kita bahagia karena apa? Kita bahagia karena kita. Barang ini. Itu ya, Puspa. Di traveling ke kota ini. Gitu juga ya. Karena itu kan dikendalikan sama kita sendiri. Nah, bicara-bicara soal pengendalian. Ada topik bangunan. Seto ada di mana ini. Nah, kita akan membahas merengkuh yang nyata versi Stoa. Di tangan saya ada dua buku yang amat sangat menarik kalau kita berbincang tentang apa itu. Saya ke Kak Puspa. Kak Puspa, apa yang terlintas di benak Kak Puspa saat dengar kata Stoik? Stoik itu yang pernah saya tahu itu adalah filosofi yang dikembangkan oleh Zeno dari Citium. Itu lagi ngetan ya di Alang Uda Sekolah. Dibik kita atau mindfulness kita dalam menyikapi sesuatu. Misalkan, kita tuh bisa menentukan hal-hal yang mana kita bisa kendalikan dan tidak kita kendalikan. Contohnya yang nggak bisa kita kendalikan adalah emosi, marah, kaji, stres. Itu kan nggak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita mengatur emosi, kita mengontrol pikiran dan perasaan. Termasuk perkataan ya, Pak. Berarti kunci pertama adalah soal pengendalian. Menurut Kak Puspa. Nah, di tangan saya ini ada dua belakang. Mereka yang menulis letter Stoik. Puspa. Berapa sih tokoh yang paling besar sebetulnya? Tiga. Tiga tadi ya? Dari Zeno dari Citium itu. Kemudian ada tiga filosof yang menginggungkan kejahannya. Yaitu ada tiga. Pertama, Marcus Aurelius. Dia adalah seorang raja Romuala. Pasar ya? Ya, pada masanya dia paling terkuat. Lalu kemudian ada Lucius Seneca. Seneca itu adalah seorang senator dan politisi di jaman Kaiser Nero. Dia adalah Epictetus. Dia adalah seorang budak yang di asing. Menarik loh. Dari tiga tokoh besar yang muncul di bawah grafis yang akan arum. Sampai yang paling tinggi di sini. Marcus Aurelius. Kita semua tahu siapa itu Marcus Aurelius. Bukan Marcus Aurelius. Kita akan membahas beberapa hal. Degahananya menurut saya ada tiga P. Nanti Kak Puspa lengkapi ya. Kalau menurut saya itu tiga P kata konstitual. P pertama adalah perspektif. Bagaimana kita melihat semua kehidupan yang nyata itu sebagai hal yang normal. Oh, sorry. Objektif. Netral. Tidak ada yang baik. Pengalaman yang wajar. Kita merengkau. Menerimanya itu P. misalnya seperti apa sih? Misalnya barang. Lagi rame nih di media. Oh barang. Bermerek ini. Keren nih kamu. Kalau punya ini kamu akan jadi anak sultan. Karena kita jadikan-jadikan rakyat. Itu yang. Kemudian dibatasi. Ya kamu harus dikendalikan. Kamu dikendalikan. Pembedaan. Kita harus tahu kekuatan kita. Pembedaan. Beda. Hal apa yang bisa kita kuasai. Hal apa yang bisa kita atur. Hal apa yang tidak bisa kita atur. Disitulah kemudian kita cukup tahu diri. Misalnya. Pengalaman teman kita risen. Ya kita tidak usah ngatur-ngatur dia. Karena bagi kita ya teman kita risen. Karena dia mungkin melihat jejak harian yang lebih bagus di tempat lain. Maka usaha kita ya dengan tidak kemudian memaksa dia untuk tidak risen. Itu tuh pemahaman soal tentang kehidupan. Kita harus bisa membedakan yang kita kendalikan dan yang tidak kita kendalikan. Menurut saya juga sebenarnya kebahagiaan itu bukan untuk dikejar. Karena apa yang muncul dengan sendiri. Jika kita mampu mengolah kita. Persepsi. Artinya kita kendali ya. Itu aktif ya. Kita bukan dikendalikannya. Saya rasa menarik ya. Teman-teman bisa memilih bacaan-bacaan terkait dengan. Hari ini. Spesial hari ini. Buku ini. Dengan tema stoik. Soal bahagia ya. Hari ini. Saya kasih ke Pak Punta. Sebelumnya yang belum tahu. Tingnes Han itu siapa? Dia adalah seorang biksu. Seorang biksu dan juga guru Sen. Yang juga pelopor kedamaian. Tuh perdamaian. Dan bukunya ini tuh dinobatkan untuk perdamaian. Kayak amat. Menolana ya. Perdamaian. Perdamaian. Gitu kan. Itu lagi. Beda lagi ya. Oke. Di How to See ini. Tindak Han ini menuliskan tentang. Sama ini tuh kita mengalami persepsi. Kesalahan persepsi. Nah. Di dalam buku ini. Dia menuliskan tentang. Sebijaksanaan. Juga praktik kita dalam mindfulness. Gitu. Dalam buku ini. Ada berbeda kisah-kisah yang menarik. Yang menurut saya yang menarik disini adalah. Kak Buspa tadi mention kata mindfulness. Kunci penting ya. Pengendalian diri. Mindfulness ya. Pengendalian diri muncul. Mindfulness. Dalam pikiran tuh ada kepenuhan. Sadar. Bapak. Bisa bantu. Satu. Prisma disini. Yang menarik. Saya menurut. Saya menarik itu. Bagian halaman 12. Di Disney. Helps avoid being called by wrong perception. Mindfulness itu membantu kita. Di saat petang. Kemudian dia berjalan. Melihat seekor ular. Lalu dia berteriak. Dan lari menemui teman-temannya. Kemudian. Dia mengganggu teman-temannya. Karena panik. Lalu kemudian dia mencari. Dan menyentari. Menyantari. Menyinari. Menyinari. Menyinari ular itu. Dan ternyata. Mas Nugi. Kayak prank itu ya. Seperti prank. Kita harusnya. Harusnya melihat dulu. Sebelum kita berteriak. Kita mengajak. Dan memastikan. Sebelum orang lain. Juga ikut panik. Itu. Si. Ya. Jadi how to see. Membaca yang warna. Sangat murah hati. How. Seorang. Seorang. Big. Buddha. Tidak. 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 Jangan pernah di KKM Kata ya? Kami di Jakarta KKM Bukan soal meluapkan kemarahan Bukan mengekspresikan kemarahan Tapi dengan Oke, oke, aku sedang marah Aku sedang marah Hanya cukup mengatakan Oke, aku sedang marah karena tadi macet Diklakson, kebetulan hujan Deras banget, setelah aku basah Sampai kantor terlambat dan aku ditegur Oke, aku sedang marah Nah, ternyata Hanya dengan mengatakan itu Secara verbal Jadi bagian dari Fight the Anger How to fight the Anger Jadi bagaimana melalui rasa Mengatakan Saya marah Alih-alih membantik To fight Dipuspa Apa yang lain lagi? Ada insight lain di buku ini How to say Puspa Buku ini bagus Dia Terdiri dari beberapa tulisan pendek-pendek Satu paragraf Itu tentang renungan-renungan Yang Bisa dibaca sambil Apa ya? Sambil disakuin gitu kan? Diselipin aja Ini yang jadi buku sakun Buku pikiran yang dimanapun bisa dibaca Ada? Kalau gak ada Saya cari lagi nih Seringkali Kita Selalu memiliki perspektif Yang berbeda Terhadap orang lain Padahal Perspektif Pada orang lain Perspektif pada diri Nah menurut Tina Han Sesuatu yang baik Ke orang lain Misalkan saya melihat Puspa gitu ya Wah Puspa ngeselin Nah orangnya lah Menurut Tina Han Itu sebetulnya kita bukan sedang melihat Puspa yang sedang ngeselin Tapi sebetulnya Kitalah yang ngeselin Kita memproyeksikan Padahal Ke orang lain Jadi Open mind Maka Membunyikan kita Saat kita Kita ngejudge Open mind mengajarkan bahwa Kita gak bisa ngejudge Begitu kita ngejudge Dengan sebuah Judgment Atau penilaian Sebetulnya kita Eskrim tuh Ngarik tuh kayaknya Ini Ini Lima kayaknya nih Ini Wow the more we practice looking deeply the more accurate our perception can be but they are still perception kita mencoba untuk melihat lebih dalam melihat kemudian mencari keakuratan dari persepsi kita tapi tetap aja itu persepsi kita nah saya malah tiba-tiba teringat ini teringat salah satu naskah dari lucio sheneca nah disini kan apa nih tuanya the thing in itself hal yang ada di diri nah kalau menurut saya gini lah saya menemukan relasi antara dua buku ini di buspa buku yang harganya ini 50 ribu kayaknya maksudku ya 50 ribu sepertinya ini ya anggaplah 40 ribu nggak apa tidak sampai 100 ribu dikatakan sebagai on the healing power of mind yang artinya adalah apa sih perspektif sebetulnya kita berbicara tentang kepala kita lalu kita jadikan semua kita melihat pengalaman seekor kucing seekor kucing ya seekor kucing sedang memberi mencari makan pengalaman si kucing tapi begitu pengalaman si kucing kita lihat the thing in itself kucing yang sedang mencari makan kita masuk ke pengalaman kita itu ya sebegitu orang itu berjuang ya berjuang bahkan mencari makan itu tidak harus maka makan yang apa itu kan ya itu menjadi kalau menurut in the power of the mind justru itu adalah kekuatan pikiran kita atau mengobati kegudahan kita itu sih yang di buspa nyambung nggak pun ya nyambung nyambung ya ya pak kita kok nggak nyambung ya udah nah teman-teman bagi yang masih hadir disini disini ada banyak buku buku dengan harga dibawah 100 ribu tapi khusus kali ini kami mengadakan di 4 buku besar kami teman-teman sampai besok ya tanggal 8 eh ya ya sebelum tanggal 18 Mei ya di screenshot ini lalu kalian berhak mendapatkan 4 buku yang sama nah ini dengan judulnya ini salah satu kisah tragedi tragedi model penyedihkan ini kan terusannya Romeo dan Juliet ya tragedi model Shakespeare di buspa yaitu journey to the center of the earth ini pernah difilmkan Brandon Veser yang divinang filmnya Brandon Veser tahun berapa ya waduh tahun saya masih SMA kalau teman-teman lihat filmnya yang main film itu yang jadi pemeran cowok di Hunger Games ini masih bocah kalau itu sama Brandon Veser nah ini adalah pengalaman Julius Verne menemukan hal-hal menarik di bawah bumi dan dia masuk keluarnya di daerah Itali kalau nggak salah saya lupa-lupa ingat ini bisa buat kamu screenshot dan kirim ke chat Tokopedia nah salah satu buku legend dari Tahereh Mavi siapa sih nggak tahu Tahereh Mavi penulis The Woven Kingdom banyak serial apa sih tiba-tiba saya lupa judul bukunya Saterney dan kawan-kawan seperti itu disini dia bercerita tentang pengalaman 1911 di Amerika tentang terorisme seperti itu bahkan Mary Lou Mary Lou salah satu penulis best-selling di New York Times itu berkomentar pada buku ini nah A Very Large Expense of the Sea ini kisah sangat menarik tentang perjuangan sebuah keluarga era pasca era terorisme di 1911 buku yang ketiga yang terakhir bagi teman-teman yang adalah dokter babon ada Illustrated Medical Dictionary yang bisa kamu dapatkan secara gratis please-please-please jika kamu screenshot dan kamu kirim ke chat Tokopedia oke empat buku ini ya empat buku ini adalah giveaway buat kamu yang screenshot dan kirim ke chat Tokopedia selain itu juga disini ada buku-buku yang di bawah 100 ribu wah ini saya kasih dia Ibu Sepah ini pasti menarik apa ini punya anak-anak pasti suka nih ada I Love Unicorns disini ada dapat sticker lalu ada apa lagi mas Rugi L-O-L Surprise Place Match itu kan ya wah ini buat main anak-anak usia 5 eh 3-6 tahun lah ya lucu sekali disini ada bisa belajar menulis bisa menempel sticker sangat murah ya sangat murah lah sangat murah sekali nah ini yang beser kita buku cerita tentang Frozen 2 Anna Elsa at the secret worker bagi yang suka memasak nih ada My Indian Kitchen jangan salah di Jakarta Selatan gak cuma Korean food yang berkembang tapi My Indian Kitchen juga sangat berkembang biryani nasi biryani betul sekali kita ada lagi ini wah ini salah satu novelist terlaris yaitu Hilary Mantel Mirror and the Light dan masih ada ini Tross Tross ini drawing book ini sangat cocok untuk anak-anak usia TK ya ada misteri ini jadi itu nanti bisa ada warnanya kan mas Rugi ada dari Tuttle Publishing bagi yang suka menggambar mewarnai cocok nah itu buku-buku yang bisa kamu dapatkan hari ini di bawah 100 ribu buku yang sangat berkualitas dan masih banyak buku diskon up to 90% nah terima kasih Kak Puspa sudah ngomong tentang Stoik sama Tina Tahan nah kita akan ngomong nih kita kan tadi ngomong Stoik di Yunani kita akan ngomong salah satu tren pemikiran yang kontemporer eh kontemporer kontemporer dari Amerika negeri Pemansam kita akan menyimak salah satu karya tentang toko terhebat pemilik Tesla halo selamat siang selamat siang mas Nugi halo selamat siang mas kepalaku hilang halo halo minum dulu ya pake alatnya dulu pake alatnya dulu biar 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 keren biar keren oke tes tes oke sip nah ini dia buku ini nah mas Happy ini adalah oke saya sikit mas Happy mas Happy ini adalah kawan saya di Perry Plus dia adalah Perry Min Perry Min founding founding fathernya Perry Min begitu mencintai Elon Musk pertanyaan lah kenapa dia begitu mencintai Elon Musk nah karena mas mas Happy ini sangat mencintai literasi finansial aduh menciptakan sebuah lagu nabung ini kawan saya ini mas Happy ya ngomong-ngomong soal invest ya saya tuh bingung emang beda ya invest sama nabung ya ya kalau nabung tuh kita cuma taruh di bank doang gitu taruh ya tujuannya nabung itu kita mengurangi keinginan jadi kita cuma nabung tapi itu gak bisa mengalahkan inflasi takutnya gini kita makan permen karet waktu kita kecil harganya 50 rupiah terus habis itu sekarang harganya bisa sampai 5 ribu seribu wah mahal juga ya nah makanya kita butuh invest nah gitu lah berarti invest itu boleh dikatakan menjaga nilai uang menjaga nilai uang supaya maksudnya supaya ngikutin zaman kan terus naik maka supaya uang itu jangan harganya gak harganya gak mati saya tuh berpikir saya emang gak paham investasi ya tapi saat si siapa Elon Musk dia nge-tweet bahwa orang bisa beli tes lah dengan pakai bitcoin ya kalau tidak orang itu beli bitcoin itu kan ya nah Mas Heb tapi sebelum kita ngomongin soal investasi dan bitcoin Mas Heb kenal Elon Musk secara pribadi enggak enggak kenal secara pribadi secara ngikutin udah cukup lama sih sebenarnya dari dulu gara-gara dogecoin tapi sebelum dogecoin itu ada yang di diviralkan seperti panas-panasin itu sebenarnya udah ada namanya bitcoin dulu aku pengguna produk salah satu itu terus kemudian pakai bitcoin habis itu kenal dogecoin ya itu juga jadi viral ya siapa lagi kalau enggak dipanas-panasin sama si ini kan si Elon Musk Elon Musk kan panas-panasinnya lewat Twitter ya enggak makanya sekarang Twitternya dibeli kalau enggak salah harganya dibeli sama dia dia beli itu 635 triliun itu bisa buat ngebeli 12 klub bulan kalau beli somai kalau beli somai itu bisa beli somai buat Indonesia ya nah yang mereka kan kemarin tuh di postingan hari minggu itu kan ya bapak kita bapak Jokowi ketemu itu ngomongin apa sih mas ya sebenarnya supaya investasi ke Indonesia masuklah sebagai kan dia kan orang besar ya Elon Musk kan udah orang besar jadi maksudnya supaya ngambil apa gunain bahan nikel yang udah di Indonesia kan supaya alih teknologi juga supaya Indonesia juga belajar sampai yang bikin kaget sih yang bikin kaget tuh presiden kita sendiri yang dateng ke sana dan itu disambut nanti maksudnya itu penyambutan jangan sampai lupa kita lihat ya kita lihat sekarang kita tanggal hari ini kita nanti rencananya kalau memang jadi Elon Musk bakal dateng di November 2022 November 2022 kita enggak tahu saham apa yang bakal naik gitu lihat aja sampai selara tapi menarik kalau boleh ya boleh saya nyambung aja ya jadi gini terakhir tuh kan ini buku ini Elon Musk ini ini tahun 2015 terbitnya jadi detail di dalamnya ada kelukesah ada suara hati cerita tentang Elon Musk segala macemnya dan Indonesia sekarang baru akhirnya Indonesia mandang Elon Musk itu sendiri gitu jadi luar biasa banget nah jadi buku ini juga wajib dimiliki kebetulan ada di diskon ya gitu ya jadi ini wajib dimiliki karena kisahnya di dalamnya bagus pas seratus ribu ya kalau pernah denger namanya Paypal ya kan kalau kita buat transaksi nah Paypal itu dulu namanya Xcom terus sebelumnya namanya zip jadi kemudian dibeli akhirnya dengan itu dengan jual nah disini dipaparin bagus karena disini juga ada foto-foto bagus banget ini ini bukan sekedar cuma cerita sejarahnya dia tapi kelukesah pergumulan terus dari Paypal dari dana Paypal dia bikin SpaceX terus Tesla sama satu lagi untuk untuk apa untuk pendanaan SolarCity gitu kayak gampang banget dia bikinnya gampang banget ya tapi dia berkorban banyak banyak ada korban dia juga banyak rupanya dalam cerita ini juga disini dia juga kan gini dia punya mimpi tapi ada yang dikorbankan keluarganya juga gitu jadi sampai dia harus miskin sampai dia sedih pergumulan nah boleh nyambung ya mas ada satu film yang patut ditonton ini berbarangan dengan dengan bisa gambarin dari buku ini judulnya Return to Space Return to Space ya Return to Space tahun ini tahun lalu dah lama tahun ini sih tahun ini soalnya itu bisa gambarin sambil baca buku ini bisa gambarin kelukesahnya dia pergumulannya dia sampai jangan sampai lupa dia kita taunya dia bakal nyiptain dragon yang SpaceX yang dia terbang itu disini diceritain bahkan kita tahu lewat Youtube buku 2015 ini udah kasih tau gambarnya tuh ada disini udah kasih tau pesawatnya kayak gimana dirancang dan satu lagi yang orang belum tahu adalah dia lagi ngerancang sekarang itu bukan selain SpaceX adalah Hyperloop Hyperloop supaya kereta cepet itu so visioner itu dia iya begitu jadi ya orang bilang katanya ya orang bilang disini juga itu dia Iron Man Iron Man Tony Stark Tony Stark Iron Man nah itu ternyata disana ada gedungnya di dalam gedung itu ada patungnya Iron Man gitu menarik ya dia kayak Tony Stark kayak Tony Stark kayak si siapa itu Batman Bruce Wayne nah prinsipnya adalah gini berbicara tentang Elon Musk itu gak ada abisnya karena di Padre Plus juga ada buku tentang mamanya May Mas itu kan ya Aboman who makes plan hai Ibu May Mas hai Ibu May Mas ulang tahun ya bulan April ya ulang tahun happy birthday happy birthday auntie auntie sorry for the late greeting nah dikisahkan bahwa si May Mas ini mamanya itu kan single parent dan dia mendidik tiga anaknya si Maye si Kimbal sama satu lagi lupa nah si ibu itu bilang gini sejak kecil memang si Elon Musk keliatan beda dia lebih suka di depan layar komputer dan membaca betul saya lebih tertekan kata-kata baca bukan karena penuh toko buku ya tapi lebih karena kebiasaan Elon Musk sejak kecil emang suka baca dan ibunya membebaskan Elon Musk untuk menjadi apapun yang dia mau maka kalau dia jadi sebesar sekarang ya kata kata diri Mas Happy ya ya it's worth fighting gitu kan ya makanya tadi saya kebayang dia pernah miskin kalau dia miskin kayak gimana ya kebetulan kebetulan ya kita bongkar aja kebetulan Maye Mas ibu Maye Mas itu kenal sama Perry Plus bener pernah kita kan juga nyapa-nyapa karena dia kita jual bukunya dan dia tau bahwa di Indonesia jadi kayaknya memang kayaknya ibu Maye Mas oh ya Indonesia udah biasa gitu ya yang menariknya adalah kutipan dari bukunya dia bilang ya I'd rather play video games write software and read books and then try and get if there's no point in getting an A jadi dia lebih fokus untuk ciptain dia kan udah bikin aplikasi game juga jadi gitu di dalam nah di dalam sini juga ada nih dia aplikasi bikin-bikin juga bikin software game jadi memang dia minatnya gitu katanya nih katanya ibu Maye Mas ya katanya ibu Maye Mas jadi waktu kalau mereka gak punya waktu dan dana yang banyak jadi dikumpulin ditaruh di satu tempat di ruang keluarga mereka disitu terus kemudian dikasih komputer udah gitu karena tau bahwa mereka gak punya duit banyak buat buat kemana-mana jadi anaknya langsung ditaruh di satu tempat langsung disitu main kenalnya komputer makanya ada maklum ya Elon Musk jadinya ngerti gitu tapi dalam buku ini juga dalam filmnya juga itu Return to Space ada satu bagian dimana dia itu merasakan dia ingin seperti orang normal yang pengen berkeluarga mau ya punya anak dan segala macem tapi dia juga banyak hal yang harus dia dia korbankan gitu bahkan saat dia merintis SpaceX untuk sekarang bisa landing sendiri begitu ya itu dananya tuh waktu itu udah habis buset sampai dia tuh sedih banget dia waktu meledak gitu dia sedih banget ya 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 terima kasih mas tapi untuk cerita tentang Elon Musk waktu itu sudah ternyata sudah panjang kita ya saya ketemu lagi ini juga ada buku giveaway giveaway teman-teman bisa mendapatkan buku-buku Journey to the Center of the Earth dari George Verne untuk teman-teman yang suka ke dokteran mendapatkan medical dictionary for free ya lalu bagi yang suka penggemar tragedi Victorian modelnya Shakespeare ada Macbeth yang terakhir ada novelist bagi pencinta Tahereh Mavi yang membaca The Golden Kingdom bisa dapat A Very Large Expansion of the Sea by Tahereh Mavi tinggal screenshot dan chat ke Tokopedia Peri Plus Official Bookstore dan akan dipilih oleh teman-teman lalu akan diumumkan besok jadi screenshot chat kami saya panggil Kak Buspa untuk beri di sini kita akan salam penutup dengan menyanyikan lagu Peri Plus siap membantu ya siap Kak Buspa siap Peri Plus siap membantu selamat dari buku selamat dari buku selamat dari buku